Nah kalau ini udah jelas LCD nya nih rusak Rx normal ya Sekarang cek powernya Tuh keluar 50 watt Nah ini sudah tidak ada habis tulisan bawahnya Oke kita bongkar saja kita akan coba eksperimen ya ganti sama Display atau LCD yang berwarna tapi lampunya enggak diganti ya Kan biasanya lampunya diganti sama yang putih saya akan coba lampunya lampu orinya nih Nggak akan saya ganti nanti hasilnya seperti apa kalau diganti LCD yang color atau LCD yang berwarna Ini LCD yang orsinilnya kita pisahkan dulu ini adalah LCD color yang berwarna dan ini LCD monochrome Kita coba pasang ya Penasaran hasilnya akan seperti apa kalau lampu lightnya enggak diganti warna putih Nah ini harusnya ganti warna putih ya tapi kita biarkan saja LED originalnya Dan coba kita pasang Di kamera tidak tampak ya tulisan paling bawah Buat low kayak begitunya Ini nggak kelihatan Jadi seperti inilah ya penampakannya Nah tulisan yang bawah kayak low megahertz ini enggak kelihatan Soalnya dia warna biru Begitu dikasih oran jadi hijau tua Gelap ya jadi enggak kelihatan Padahal ada tulisannya di bawah Nanti kita coba film lebih dekat ya Nah ini sudah di zoom Jarak dekat kelihatan ya tulisan tune Ada low Nah begitu dikasih jauh kamera Tulisannya nggak kelihatan Padahal ada Jadi kalau pakai lampu orsinilnya Yang warna biru itu tulisan bawah itu kan warna biru Jadi hijau tua Hijau gelap Makanya kalau dari kamera itu nggak kelihatan Kecuali kalau di zoom dekat Baru kelihatan ada tulisannya Apalagi kalau dikasih warna hijau ya Itu lebih nggak kelihatan lagi Tulisan bawahnya Semakin gelap Terima kasih Terima kasih Oke kita cek power dulu Terima kasih Di SWR menunjukkan 60 watt Ini heightnya Ini heightnya 60 lebih dikit lah Jadi seperti inilah Penampakannya Kalau LED nya standar Tidak diganti sama warna putih Tulisan bawah yang biru itu menjadi hijau tua Apalagi pakai warna yang hijau Makin nggak kelihatan saja Ini saja sudah pakai warna yang orange Warna kuning Ini segini kelihatan masih gelap Oke sekian dulu Eksperimen LCD Color Tanpa ganti lampu yang putih